Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Padri Hasibuan 88 Di dua konten Apa kabar kawan-kawan semua Semoga kawan-kawan yang menonton video ini Semoga kawan-kawan sehat-sehat Dan dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin, amin, ya Rabbala Alamin Kalau ada kawan-kawan yang ingin membangun channelnya Channel Youtube, kawan-kawan juga boleh lihat di channel saya ini ya Di dua konten Dan semoga yang menonton video ini channelnya dimonetisasi Dan semoga yang menonton video ini juga mendapat pelajaran Dan kita sama-sama belajar tentang alam Tentang satwa yang ada di hutan Siapa yang tidak mengenal gajah ya kawan-kawannya Mungkin mulai dari anak kecil sampai orang dewasa Kita semua mengenal gajah Sebenarnya disini yang mau saya bahas ya kawan-kawannya Tentang gajah Kenapa gajah masuk ke perkebunan kelapa sawit Dan ke perkebunan warga Dan bagaimana cara menghadapi gajah ketika kita bertemu di hutan Ya kawan-kawannya Apa tanda-tanda gajah marah atau ingin menyerang Ketika kita berpapasan atau melihat seekor gajah atau segrombolan gajah Apa tanda-tandanya kawan-kawan Gajah melihat kita Apa tanda-tandanya gajah itu marah ketika melihat kita Ya kawan-kawannya Dan cara mengantisipasinya seperti apa Dan disini ingat saya bukan sebagai master yang paling hebat Disini hanya saya menyampaikan ilmu Ya kalau kawan-kawan tidak menerima Itu hak kawan-kawan Kalau kawan-kawan menerima Mungkin dia tinggal di daerah hutan atau di daerah Sumatera Terkhusus disini gajah Sumatera ya kawan-kawannya Karena saya berasal dari Sumatera Kenapa gajah itu masuk ke perkebunan kelapa sawit Atau ke perkebunan warga kawan-kawan Mungkin kita sudah bisa menjawab Disini saya tidak panjang lebar lagi Yang pastinya tempat dia sudah dihancurkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri Tempat dia, tempat tidur dia, tempat dia mencari makan Sudah dihancurkan oleh tangan manusia itu sendiri kawan-kawan Kalau di skip-skip video ini ya Kita berkomentar itu ngaco jadinya kawan-kawan ya Disini saya bukan sebagai yang paling ahli Maaf master-master guru-guru Tidak, saya hanya menyampaikan mungkin Cara kita ada sama Mungkin cara kita sama atau sedikit berbeda Ya begitulah kawan-kawan ya Yang penting kita pelajari dulu Ketika kita bertemu gajah di hutan Yang pertama gajah itu ingatannya selalu kuat Ya kawan-kawan ya Apalagi gajah jantan Gajah jantan itu biasanya Biasanya itu gajah jantan itu tidak bergrombolan kawan-kawan Berpisah dari rombongannya Jadi gajah jantan itu mencari makan tunggal Sendiri-sendiri Jadi ketika kita di hutan bertemu dengan gajah jantan Apa yang harus kita lakukan Gajah jantannya Apa yang harus kita lakukan Dan apa tandanya gajah jantan itu marah Ketika bertemu dengan kita Ya Belum tentu dengan aungan dia Suara dia Gajah itu marah Jadi disini kita pelajari Mungkin kawan-kawan yang sudah biasa di hutan Pasti tahu ya Pasti tahu Gajah marah itu kawan-kawan Mempunyai Tanda Tandanya apa kalau gajah itu marah Kuping Kuping gajah akan kembang Dan pandangan dia Kawan-kawannya Pandangan gajah itu kalau marah Satu fokus Satu fokus Kita ada bertiga Contohnya kita ada bertiga ya kawan-kawan di hutan ya Jadi kita jangan berkumpul Ketika kita bertemu dengan gajah jantan Dan gajah jantan itu melihat ke arah kita Janganlah kita berkumpul bertiga Jangan kawan-kawan Itu konyol kita nanti Lebih baik kita mengasih jarak kita Jarak kita sekitar Tiga atau empat meter Dari kawan kita Contohnya kita bertiga Tiga meter Tiga meter Tiga meter Jangan berkumpul Itu bahaya Gajah bisa menyeruduk kita kawan-kawan Dan ketika dia menyerang Cobalah untuk tenang Tenang Dan Seperti patung Kelihatannya konyol Memang saya tahu Mungkin kawan-kawan berpikir ini konyol Ini gila Abang sok hebat Abang sok power Begitulah kehidupan di hutan kawan-kawan Kalau bertemu dengan gajah Jangan saya tanya Mungkin kawan-kawan tanya yang lebih master Atau saudaranya Silahkan tanya Kalau bertemu gajah apa yang harus kita lakukan Jangan memanjat Kawan-kawan tahu tidak Menumbangkan pohon kelapa sawit Dia bisa Dia goyang itu kelapa sawit Bisa Kayu Kalau yang masih segini kawan-kawan Ya Itu sangat gampang dia remukkan Ya Itu sangat gampang sekali Jadi jangan memanjat Lebih baik menjadi patung Yang Saya maksud menjadi patung Kita diam aja Ketika kita melihat dia marah Kembang kuping dia Diam Insya Allah Sekitar 5 meter dari kita Atau 8 meter Dia akan berhenti kawan-kawan Karena dia melihat kita tidak ada konteks Tidak ada perlawanan Ini bukan buruan saya Ini bukan mangsa saya Ini bukan lawan saya Oke Seperti itulah Beda dengan binatang-binatang yang lain Jangan kembangkan badan kita Jangan Kalau sama gajah Jangan kita merasa sok Membesarkan badan kita Lebih baik kita menunjukkan kita itu Tidak berdaya Diam Kalau kita menunjukkan kita itu lebih besar Semua juga orang tahu Gajah itu besar Dia merasa dia yang paling besar Yang paling Power ya kawan-kawan ya Jadi Lebih baik kita diam Memang konyol Cuma kebanyakan orang Melakukan hal seperti itu Yang sudah biasa di hutan Ada cara yang kedua Ketika kita tidak mampu Tidak bisa berpikir Untuk melakukan Cara yang pertama tadi Ini bakalan bodoh Ini bakalan konyol Seperti itu mungkin pikiran kita Tidak bisa melakukan Hal yang pertama tadi ya Contoh yang pertama tadi Larinya Jangan bersamaan Contohnya kita melihat gajah Kita bertiga Kita larinya bersamaan Bertiga Sudah Jangan kawan-kawan Lebih baik kita berpencar Tapi jangan jauh dari Kawan kita ya Pokoknya kita bisa melihat Kawan kita itu larinya kemana Kalau kita larinya bersamaan Contohnya larinya bersama-sama ya Ada yang di belakang Ada yang di delapan Kita beramai-ramai larinya Siap-siap kita diseruduk pakai gadingnya Kawan-kawan Mungkin melihat gajah itu ya Kalau di hutan itu Larinya lama Tidak kawan-kawan Di hutan itu medannya dia Tempatnya dia Dia tahu Jadi lebih baik Larinya itu Berpencar Karena gajah itu Mengejar kawan-kawan Tidak pernah dia mengejar Sampai dapat buruan dia Jadi dia tidak akan Mengejar buruan dia itu Sampai dapat Sampai dapat Contohnya Dihajar terus dia Dikejar terus buruannya Kita lari Dia kejar terus Tidak Paling jauh itu Sekitar 50 meter Dia berhenti Jadi seperti itu Kalau Yang pertama tadi Kita tidak mampu Ya saya tahu mungkin Cara berpikir kita Apalagi sudah terdesak Yang namanya di hutan ya Yang kita tahu mungkin Kita lari Ya Akan tetapi Kita mencoba untuk fokus Kita masuk ke hutan Berarti kita siap mental Kan begitu ceritanya Kita harus siap mental Ngapain kita ke hutan Ya Sebelum masuk ke hutan Kita harus persiapkan mental kita Maksudnya kita Setiap masuk ke hutan Persiapkan dulu diri kita Jangan hanya bekal Bekal Tapi siapkan mental kita Kawan-kawan Bukan sok hebat Bukan Saya masuk ke hutan Saya kuat Bukan itu maksud saya Tidak Cuma persiapkan mental kita Bukan hanya untuk Melawan binatang buas Tidak Sabar ketika di dalam hutan Diserang binatang buas Dan berpikir Positif Jadi seperti itu Gajah mengejar Tidak akan sampai Dia mendapatkan Buruan dia Tidak Jadi itu hanya Gertakan istilahnya kawan 50 meter Dia lari mengejar Setelah itu dia berhenti Yang pokoknya tadi Seperti yang saya katakan Jangan bersamaan Bertiga Jangan kita bersamaan Dengan teman kita lari Kita berpencar aja Berpencar aja Tapi dengan tujuan Satu arah Ke ujung Contohnya lurus Jangan ada yang satu kesana Satu kesana Satu entah kesana Bisa-bisa kita kehilangan Kawan kita Jadi mungkin rumit Ceritanya lagi Pokoknya kita Satu tujuan aja Kalau udah lari kesana Ya tetap kita kesana Sama kawan kita Tapi kita berpencar Jadi seperti itu Kalau menghadapi Gajah marah Tandanya Kupingnya Berdiri Tegap Gini Mengembang ya kawan-kawan ya Jadi seperti itulah Kalau kita bertemu dengan Gajah menghadapinya Kalau cara yang pertama Mungkin Kawan-kawan mengatakan Hal yang konyol Cuman ada yang melakukannya Kawan-kawannya Ada yang melakukannya Mungkin kita bisa melakukan Cara yang kedua Insyaallah Lari Dengan satu tujuan Lurus Tidak Bersamaan Berpencar Maksud saya Jangan lupa Like Subscribe Dan aktifkan Notifikasinya Loncengnya Agar kawan-kawan Tidak ketinggalan Video dari saya Ya kawan-kawan ya Terima kasih Salam sportif Mau berkomentar yang Negatif Silahkan Mau berkomentar yang positif Silahkan Itu kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih